Intro Seandainya terjadi kembali seperti itu Saya akan masukkan militer kami Ke Indonesia Untuk mengamankan aset-aset kami dan warga kami katanya Lalu apa kata Panglima Gatot saat itu Seandainya mereka masukkan militer mereka ke Indonesia Maka kedaulatan kita secara otomatis akan diinjak-injak Dan TNI tidak akan mampu menghadapi mereka Jumlah TNI aktif Di Republik Indonesia ini hanya 500 ribuan orang Sementara militer China jutaan Kalau itu dimasukkan Mereka punya alasan yang paling besar Memasukkannya ke Indonesia Kalau kita tersulut dan terpancing emosi Lalu kita membuat anarkisme Kita membuat tindakan-tindakan yang merugikan Lalu akhirnya Presiden akan mengeluarkan Keputusan pemilu Pemiluan Presiden ditunda 2-3 tahun lagi Siapa yang rugi? Atau Terjadi chaos Betul-betul masuk mereka Maka percayalah Kita tamat Darah tidak akan bisa dihindarkan Tumpah di Republik Indonesia yang tercinta ini Ini yang dipesan oleh Habib Rizik Syihab Akramahullah Saya tidak ingin ada darah Anak-anak bangsa kita yang tertumpah Selama semuanya masih bisa diselesaikan Dengan cara yang benar Kita bermain dengan Di atas panggung demokrasi ini Dengan cara yang aman Kita masih bisa memperjuangkan H-H kita Dan merebut kekuasaan Dengan cara yang konstitusional Jangan sampai ada darah yang tertumpah Ini harus kita jaga bersama-sama Kalau kita kompak dengan Satu suara Yaitu suara ulama Insya Allah Tidak ada yang bisa memancing kekeruhan Tidak ada yang bisa memprovokasi kita Karena kita sami'na Wa ato'na Dengan para alim ulama kita Selama ini Pihak-pihak yang memang menginginkan Kekacauan terjadi di tubuh Republik Indonesia ini Sering berputus asa dan kecewa Kenapa? Di pancing-pancing umat Islam ini Ternyata Mampu untuk Calling down Mampu untuk Ada yang datang pura-pura gila Menyabet kiai-kiai Mengincar pesantren-pesantren Meneror masjid-masjid Tidak mempahan Umat ini tetap kondusif Ada yang dengan cara persekusi di sana Persekusi di sini Umat Islam diberi komando Keadaan kembali kondusif Ada dengan cara melakukan Kriminalisasi ulama di fitnah Ada yang ditangkap Sementara pihak sana Menginjak-injak Al-Quran Menghina Islam Mengajak bunuh umat Islam di Indonesia Yang terang-terangan begitu dibiarkan Bahkan jadi gubernur sekarang Dibiarkan Umat Islam tetap calling down Tetap menjaga Untuk tidak terpancing Ini yang saya syukurkan Pak Dan jaga ini terus Sampai 2019 Sampai April 2019 Jaga terus Dan dengarkan terus Komando para ulama Selama tidak ada instruksi Untuk jihad Jangan macam-macam Sekarang ini Kita bergerak cantik Sudah ada instruksi Sudah ada panggilan Ejitimak ulama Dua bulat Mengatakan Ketika Ejitimak Sudah menelurkan Sebuah hasil Itulah musyawarah ulama Dari Sabang sampai Merauke Alhamdulillah Saya hadir yang pertama Dan saya hadir yang kedua Dalam acara itu Maka sudah jelas Kemana dan siapa Yang akan Dipilih Oleh umat Islam Lakukan itu Dengan betul-betul Bermartabat Seluruh kita Jadikan rumah-rumah kita Posko-posko Pemenangan Kompaklah Dalam rangka Kemuliaan agama Allah Dan keutuhan NKRI ke depan Kompaklah Demi kejayaan Islam Dan kekuatan kembali Republik Indonesia ini Kompaklah Selama kita masih dalam Satu komando Tidak membesar-besarkan Nama kelompok Tidak membanggakan Bendera Tidak membanggakan Organisasi Insya Allah Semuanya Akan berjalan Sesuai dengan Yang direncanakan Oleh para alim ulama Kita di atas sana Takbir Jadi saudara-ku Ibu bapak Kami muliakan Berjanjilah Ibu bapak semuanya Menjaga Ukhuah ini Dan Menganggap Ukhuah ini Lebih mahal Daripada apapun saja Lebih mahal Bahkan Daripada Nyawa kita sendiri Ya Baik Hama-hama Allah Yang saya cintai Yang saya muliakan Tugas kita Adalah Bagaimana Kita dapat Merawat Ukhuah Islam Yang ini Ukhuah akhir zaman Dan Kita akan Bersama-sama Diberi kepercayaan Oleh Allah Makin Makin kita jaga Ukhuah Seperti Para sahabat Menghidupkan Ukhuah Makin cepat Allah Mengamanahkan Fase kelima Datang untuk kita InsyaAllah Makin cepat Yadullah Semakin kamu Merapat Semakin kamu Bersatu Pertolongan Allah Semakin pasti Untuk kamu Semakin kamu Menjaga kesatuan Dan persatuan Di atas nama Iman Dan kepentingan Islam Semakin Allah Percepat Untuk kamu Kemenangan 2019 InsyaAllah Ta'ala Akan menjadi Milik kita Kembali umat Islam Dengan cara Yang baik Dan benar Indonesia Akan harum Kembali namanya Di seluruh dunia Hutang-hutang Yang membelit kita InsyaAllah Akan Allah Lepaskan Akan Allah Bebaskan InsyaAllah Biaya hidup Akan menjadi ringan Ketika kita Kompak bersama-sama Ini adalah Sebuah Keniscayaan Dan kepastian Semoga Allah Bersama kita Seluruhnya Amin Ya Rabbal Alamin Baik Sebelum saya Berdoa Untuk kita bersama-sama Kalau ada Yang akan Bertanya-jawab Silahkan Khususnya Tentang Kondisi Akhir Zaman Tentang Materi Dan Topik Kita Silahkan Kalau ada yang Mau bertanya Waktu kita Batasi Maksimal Hanya Sampai Jam 10 Maksimal Maaf Saya Tidak Kenal Mohd Qasim Ini Siapa Jadi Mimpi-mimpi Yang dia Ceritakan Mimpi-mimpi Itu bukan Wahyu Kalau dia Ngaku Cerita Ketemu Dengan Nabi Muhammad Yang Diceritakannya Banyak Yang Tidak Bersesuaian Dengan Nubuat Nabi Akhir Hadis Akhir Zaman Maka Abaikan Mimpi-mimpi Itu Minta maaf Terlalu banyak Yang bertanya Kepada saya Mohd Qasim Mimpi Siapa Mohd Qasim Ini Maaf Saya Tidak Kenal Dengan Beliau Dan Hadis Nabi Yang saya Pelajari Tentang Fitnah Akhir Zaman Banyak Yang Berbeda Dengan Apa Yang disampaikan Oleh Muhammad Qasim Maka Panduan Saya Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Bukan Mimpi Orang Yang Saya Tidak Kenal Ya Silahkan Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kecuali. Yang kecuali itu adanya di bab yang lain. Aku melihat, kata Rasulullah SAW. Yang kebanyakan penduduk neraka dari umatku adalah orang-orang kaya para penguasa dan kaum wanita. Kebanyakan. Tapi di hadis yang lain, wanita yang paling duluan masuk surga dari pintu manapun surga yang dia mau adalah wanita yang kaya gini, 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 gini. Padahal secara umum tadi, mayoritas wanita banyak masuk neraka. Seluruh orang Yahudi dalam neraka. Di hadis yang lain, kecuali Yahudi yang kaya gini, kaya gini. Orang yang dah ditetapkan matinya tanggal sekian, tahun sekian. Ternyata hadis mengatakan, orang yang menyambung tali silaturahim, Allah akan panjangkan usia mereka. Tandanya ada bonus buat dia. Jadwal kematiannya, ini yang seharusnya Agustus 2018. Allah perpanjang menjadi Agustus 2020. Kenapa? Karena Allah menepati janji. Siapa saja menepat, menyambung tali silaturahim, Allah panjangkan usianya. Begitu. Ada pengecolin-pengecolin seperti itu terjadi, Pak. Begitu juga sunnatullah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman. Allah takkan merubah nasib satu bangsa. Sampai bangsa itu bangkit, merubah nasib mereka sendiri. Kayak kita di Indonesia. Kita mengeluh beban hidup menjadi berat. Hutang di mana-mana. Kita mengeluh tenaga kerja kita banyak yang pengangguran. Semangat sementara tenaga asing banyak yang dimasukkan. Kita mengeluh kenapa kayak gini. Kenapa harga-harga melambung. Kenapa, 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 kenapa. Mau berubah nggak? Iya. Bangkitlah kamu. Robahlah diri kamu. Allah akan berubah. Jangan sampai, ya udah takdir kita tertulis di luar mahfuz. Memang kita kayak gini. Mau apa lagi? Ya nggak kayak gitulah. Memang tertulis di luar mahfuz. Tapi kalau kamu pengen berubah, Allah bantu kamu untuk berubah. Begitu. Ya. Silahkan kalau ada yang lain. Ya, sebentar. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya. Apakah ada Islam Nusantara? Dan bagaimana Islam Nusantara itu? Islam Nusantara ada. Tapi bagaimana ke Islam Nusantara? Islam Nusantara sesat. Islam Nusantara berdiri di atas prinsip menolak Islam yang datang dari Arab. Bahkan mengajak benci kepada Islam ala Arab. Nabi Muhammad orang Arab. Apa-apa bahasa dan gaya yang dibahasakan oleh Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Islam. Dan beliau dari Arab. Dia adalah orang Arab. Apabila itu ditolak. Maka dikatakan jenggot gaya Arab. Buang jenggot. Di Nusantara tidak ada jenggot-jenggotan. Jilbab adalah budaya Arab. Itu bukan dari Islam. Maka untuk di Indonesia. Tidak perlu dengan adanya jilbab. Bisa cukup dengan telekung. Bisa cukup dengan konde. Bisa cukup dengan macam-macam. Lalu budaya-budaya apapun yang diterima turun-temurun. Bahkan ada yang usul-usul syiriknya. Ini dikemas dengan kemasan syariat. Inilah yang Islam Nusantara. Kau muslimin. Gaya Islam seperti ini. Jelas adalah Islam model baru. Yang bertolak dengan. Yang bertolak belakang. Dengan Islam yang diwariskan. Secara. Dari Nabi Nuh. Adam Idris Nuh. Hud. Saleh. Ibrahim. Lut. Ismail. Ishaq. Ya'qub. Yusuf. Ayub. Shu'ib. Musa Harun. Dhul Kifli. Daud. Sulaiman. Ilyas. Ilyasa. Yunus. Zakaria. Yahya. Isa. Alayhi salam. Muhammad. Salallahu alayhi salam. Seluruh agamanya satu. Islam. Seluruh agamanya satu Islam. Islam. Dan Islam itu tidak berubah. Baik rukunnya. Atau rukun imannya. Atau syariatnya. Ini apa ini? Seorang anak yang pernah punya kisah. Saya sedang menjelaskan Islam Nusantara. Nanti itu. Nanti. Kalau memang akan menggalang dana untuk anak ini. Bisa. Tapi nanti. Ya. Biar saya fokus dulu menjelaskan. Karena dengan adanya ini mata lihat kesana saya terganggu. Ya. Saudara-saudaraku hamba-hamba Allah. Sampai dimana tadi? Islam Nusantara. Jadi bagaimana dengan konsep Islam Nusantara? Kalau yang dimaksud dengan Islam Nusantara adalah. Islam seperti yang diajarkan Rasulullah. Itu yang dihidupkan di Indonesia. Maka silahkan. Tidak apa-apa. Tapi kalau Islam pola sendiri. Cala sendiri. Sementara Rasulullah mengatakan. Orang yang mengamalkan suatu amalan. Orang yang mengerjakan suatu pekerjaan. Tertolak. Dia di sisi Allah. Bahkan pelakunya dikatakan sesat. Apabila berbeda. Dengan yang saya ajarkan. Berbeda. Dengan yang saya fatwakan. Dah. Jelas kau muslimin. Coba tanyakan ulama-ulama kita yang. Istiqomah lainnya. Ulama-ulama kita yang. Kuat ilmunya. Yang jujur mereka dalam beragama. Pasti mereka menjawab. Bukin lebih tajam daripada apa yang saya jawab. Oke. Berikutnya. Ustaz. Hari ini ada fenomena terpecah belahnya umat. Karena berbeda tempat pengajian. Bagaimana ke solusinya Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Anak-anak sekarang ini. Baru beberapa ayat dapat. Baru dengar beberapa hadis. Sudah merasa paling soheh. Gurunya baru gelar LC. Baru bergelar MA. Sudah merasa. Dia lah yang paling lurus di muka bumi ini. Pemahamannya. Lalu mengkebiri murid-muridnya. Tidak boleh berguru pada yang lain. Lalu menetap guru yang benar cuma ini, 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 ini. Masya Allah. Bahkan sesama mereka juga berantem kok. Sesama mereka juga. Saling hujat-menghujat. Jatuh-menjatuhkan. Dan sebagainya. Apa yang kayak gini yang diajarkan dalam Islam. Yang diajarkan dalam Islam. Saudara-saudaraku. Bergurulah dengan siapa saja. Tapi ada panutan. Ada kata kunci yang harus kita pegang. Dan ini adalah kaedah menuntut ilmu. Siapapun yang menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Tidak boleh keluar dari kaedah ini. Iza kumta. Apabila engkau. Muddaian. Adalah orang yang mengklaim. Atau menyampaikan sebuah informasi ilmu. Fad dalil. Wajib engkau menyertakan dalil. Dan dalil yang disertakan adalah dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis-hadis. Yang sahih. Dan apabila engkau adalah orang yang menerima ilmu. Maka pastikan ilmu yang akan engkau terima adalah yang ada dalil-dalilnya. Dan dalil-dalil itu harus dalil-dalil yang sahih. Kalau engkau orang yang menyampaikan ilmu. Wajib engkau sampaikan dengan dalil. Ini ayatnya. Ini hadisnya. Dari kitab ini. Status hadisnya adalah ini. Kalau engkau menerima ilmu. Wajib pastikan yang engkau terima yang ada dalilnya. Jangan yang ngomong doang. Menurut saya. Pendapat saya. Kalau tidak salah. Mungkin barangkali bisa jadi. Kira-kira. Nah kalau gini gayanya kan bingung orang pak. Abu Bakar datang. Abu Bakar al-Siddiq. Wahai Khalifah. Tolong berikan pandanganmu. Pendapatmu tentang ayat ini. Tafsir ayat ini apa? Apa kata Abu Bakar? Kamu tanyakan pendapat saya. Tentang ayat ini maksudnya apa? Iya. Jawab Abu Bakar berikutnya. Ayu sama'in taziluni. Wa ayu ardin ta'iluni. Iza fassara Abu Bakranil Qur'ana bira'ihi. Langit yang mana yang mau memayungi Abu Bakar. Bumi yang mana yang sudi diinjak oleh Abu Bakar. Jika berani. Abu Bakar menjelaskan Al-Quran. Tafsir Al-Quran dengan pendapatnya sendiri. Masya Allah. Kelas Abu Bakar saja tidak berani pak. Menggunakan pendapatnya sendiri. Bagaimana dengan ustaz-ustaz yang tidak karu-karuan. Menurut saya. Pendapat saya ayat ini begini. Kira-kira maksudnya begini. Kalau tidak salah. Bisa jadi mungkin barangkali. Orang kan jadi ragu kalau gitu caranya. Tapi pastikan. Ini ayatnya. Ini hadisnya. Para ulama menyampaikan tentang masalah ini. Jumhur ulama begini. Lihat itu kitab. Begitu pak. Kalau sudah begitu. Biarkan muridnya belajar dengan siapa saja. Berikan mereka rambu-rambu cerdas untuk belajar. Tapi kalau mengklaim. Kelompok yang benar cuma kita. Ustadz yang benar cuma kita. Yang belajar dengan ustaz yang lain dia akan sesat. Ini berbahaya. Jangan sampai dia berkata. Seperti iblis berkata. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Naudzubillah. Ya. Ini terakhir ya. Ustadz. Bagaimana pandangan ustaz. Mendengar pemuka agama yang mengatakan khilafah itu. Teroris. Tidak usah didengar. Tidak usah didengar. Tidak usah didengar. Biarkan saja. Iblis. La'natullah alaih. Tetap mengatakan. Siapapun yang menyuruh ke jalan Allah. Adalah musuh bebuyutannya. Kalau ada kalangan manusia. Yang juga menganggap. Siapapun yang menyuruh ke arah. Jalan Allah. Ayat mana saja dalam Al-Quran. Hadis mana saja dalam Sunnah. Dianggapnya itu adalah. Jalan. Yang membahayakan. Maka persis sama dengan ungkapan Fir'aun. Fir'aun dulu berkata. Dharuni aktul Musa. Wal yadu'u Rabbah. Biarkan aku membunuh Musa. Dia berbahaya. Musa itu teroris. Inni akhafu ayyudhira fil ardil fasad. Inni akhafu ayyudhira fil ardil fasad. Saya khawatir. Musa ini akan merubah ideologi kalian. Dan Musa akan membuat teror di negeri ini. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Fir'aun. Yang jahat Musa apa Fir'aun? Fir'aun. Yang jahat Musa apa Fir'aun? Fir'aun. Yang berkuasa Musa atau Fir'aun? Fir'aun. Lalu yang mengumumkan teroris Musa atau Fir'aun? Fir'aun. Yang dituduh teroris siapa? Musa. Musa itu siapa? Nabi. Nabi Allah. Sekarang Nabi sudah tidak ada. Para ulama yang ada. Ulama yang menyuruh dan berdakwah dituduh teroris. Maka yang menuduh Fir'aun. Begitu. Yang menuduh ulama warasatul ambiat sebagai teroris adalah Fir'aun. Jaman Nau. Jelas. Musa menyuruh kepada kebaikan. Tapi dituduh sebagai? Khilafah Islamiyah adalah Al-Quran. Maka Allah dituduh teroris berarti. Karena Allah yang menyatakan tentang? Khilafah Islamiyah. Tolong dengarkan baik-baik. Khilafah itu bukan ancaman. Demi Allah. Fasih kelima ini kata Rasulullah. Fasih kelima. Demi Allah. Kalau ini nanti datang. Fasih kelima ini wujud. Wallahi tidak ada lagi kemiskinan di muka bumi ini. Tidak ditemukan lagi orang yang mau menerima zakat Pak. Jangankan zakat. Sedekah infak wakaf pun ditolak. Jangankan sedekah infak wakaf. Hadiah pun. Nabi berkata nanti. Akan ada di antara kalian. Yang membawa hadiah untuk tetangganya. Ini. Ini emas ya. Ini emas. Hmm. Emas. Oh. Emas dua telapak tangan. Dibawa ke tetangga. Pak. Saya hadiahkan ini emas buat bapak. Bukan beras ya. Emas. Tolong terima. Apa kata Rasulullah. Saat itu tetangganya berkata. Di dapur itu ada melimpah ruah. Itu ada berapa karung. Saya tidak tahu mau diapain. Terima kasih banyak. Ini fase kelima. Di fase kelima ini tidak ada lagi pajak di muka bumi. Biaya-biaya seluruhnya gratis. Biaya-biaya seluruhnya gratis. Mau kemana saja bahkan haji pun gratis. Sekolah. Belajar apa saja gratis. Tidak ada perang. Sedikit pun di muka bumi tidak ada lagi perang. Karena khilafah Islamnya. Fase kelima. Menghentikan semua peperangan. Keadilan merata di mana-mana. Ini menakutkan atau tidak? Ini diinginkan dirindui atau tidak? Maka yang takut dengan ini. Satu di antara dua kemungkinan saja. Satu. Dia memang jahil tentang agama. Tidak mengerti apa-apa tentang informasi ini. Atau yang kedua. Dia pasti adalah munafik akhir zaman. Atau musyrik. Atau memang kafirin. Ibarat itu vampir dan drakula. Yang takut dengan kemunculan matahari yang akan terbit. Walaupun mereka benci matahari akan terbit. Udah waktunya matahari terbit. Pasti terbit itu matahari. Betul tidak? Walaupun vampir dan drakula benci. Matahari tetap terbit. Dan ini adalah masa-masa kebangkitan Islam. Matahari Islam akan sebentar lagi terbit. Insya Allah. Ta'ala. Demikianlah kajian kita. Pada malam hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karimu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i min hum wal amwad. Birahmatika ya sami'un qariibu mujibu da'wah. Rabbana. Zalamna anfusana. Wa in lam tagfir lana watarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Rabbana. La tu'ahkhidna in nesina au akhita'na. Rabbana. Wala t'ahmil alayna isra'an. Isra'an. Kama hamaltahu ala aladhin min kablina. Rabbana. Wala tuhamilna. Ma la to'o qatalna bih. Wafu anna. Waghfir lana warahhamna. Anta maulana. Fansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana la tuzik kulubana ba'da idha hadytana. Wahab lana milanunka rahmatan. Innaka anta alwahab. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi falistin. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi bilaadi sham. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi kuli qatrin min aktari ardika. Ya rabbal alalamin. Ya rabbal mustadhafin. Ya rabbal mustadhafin. Ya rabbal mustadhafin. Ya Allah. Wahai Rabb kami. Hati kami engkau yang menggenggam. Jiwa kami seluruhnya adalah kuasamu. Tidak ada yang mampu meleburkan hati dan jiwa ini. Menjadi satu kesatuan yang kompak. Kecuali hanyalah engkau. Ya Allah. Rekatkan. Dan lekatkanlah hubungan hati dan jiwa kami orang-orang beriman di muka bumi ini. Ya Allah. Menjadi satu kesatuan bala tentara yang kuat dan tak terkalahkan. Ya Allah. Jadikalah antar kami sesama kami saling mencintai antar satu dengan yang lain. Menghormati dan memuliakan antar satu dengan yang lain. Kompak bersama-sama bergerak di bawah satu komando para alim ulama pejuang yang istiqomah di Indonesia ini. Ya Allah. Berikan kami kekuatan. Berikan kami pertolongan. Turunkan untuk kami rahmat dan maunahmu. Ya dal jalali wal ikram. Ya Allah. Tolonglah para da'i dan ulama-ulama kami. Habaib-habaib kami. Ustaz dan kiai-kiai kami. Ya Allah. Lindungilah Habib Rizik Syihab di Makkah sana. Ya Allah. Dari segala keburukan apapun yang sedang dirasakannya saat ini. Dari kezolipan berlapis-lapis yang sedang ditimpakan kepadanya saat ini. Teguh kokoh dan tegarkanlah beliau dan keluarganya. Ya Allah. Serta kembalikanlah beliau ke tanah air dalam keadaan terlindungi, terjaga dan selamat. Ya Rabbal Alamin. Menangkanlah gerakan kami ini. Ya Allah. Sehingga kami ke depan bisa kembali memimpin dunia ini. Ya Allah. Mulai dan berpangkal dari Indonesia yang tercinta. Ya Allah. Ijinkan kami tahun 2019 dipimpin oleh orang yang takut kepadamu. Oleh orang yang cerdas. Oleh orang yang sayang kepada kami dan cinta dengan NKRI ini. Ijinkan kami ke depan. Ya Allah. Dipimpin oleh orang yang bisa memuliakan para alim ulama. Yang bisa membebaskan Indonesia dari kancah-kancah kancuran dan keterpurukannya. Ya Rabbal Alamin. Menangkanlah kami. Dan menangkanlah pemimpin yang ditunjuk dan dipilih oleh Ijtima ulama kami. Ya Allah. Allahumma Rabbana. Engkau adalah malikal mulk. Tu'til mulka mantasha. Watanzi'ul mulka. Mim mantasha. Watu'izzu mantasha. Watudhillu mantasha. Biadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah. Allahumma wa rabbana wa taqabbal minna du'a. Ya arhaman rahimin. Ya mujibas sa'ilin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuknatib. Wa arinal batila batilan. Warzukna jitinabah. Rabbana laka alhamdu kama yambagi li jalali wajhika wa'azimin sultanim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina'adha banar. Subhana rabbika. Rabbil izzati amma yasifun. Wasalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Demikianlah pertemuan dengan kita pada pahlawan mahram hari ini. Semoga Allah memberkahi majlis ini dari awal sampai akhirnya. Semoga Allah menggugurkan dosa-dosa kita semua. Mari sama-sama baca surat wal asri. Sebelum berdiri, kita akan membaca bersama-sama nanti doa penutup majlis. A'udhu billahi minash shantanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-asr innal insana lafi khusr illa allahina amanu wa amilu s-salihat. Wa tawasa'u bil haqqa. Wa tawasa'u bil sabr. Allahumma rahamna bil quran. Wa sadakallahu al-azim. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kala umarazin. Jagat halt. Miski Seite. Mengiski hop off. Uge- ampuh. Seju uniap. habitatsing. Tusk.